Oke pertama untuk patokannya itu ya setir lor, jadi kalau misalnya volume mobil kita itu ya setir kita ini Ini untuk di jalanan yang seperti ini ya, kalau misalnya jalanan kecil yang lama-kelamaan menyempit ataupun ngepas ya lebih dikit Nah itu bisa untuk menggunakan pilar yang sebelah kiri lor, pilar itu yang ini lor, yang jendela ini ujungnya Jadi kalau bodinya udah mepet dengan sesuatu yang di sebelah kiri, kita patokannya itu, kita deketinnya dikit-dikit lor Nah untuk di jalanan raya seperti ini, patokannya ya marka jalan, yang putus-putus ini lor Kalau misalnya untuk garis tepi, boleh pakai pilar juga dan juga sebelah kirinya kita lirik-lirik aja, jangan terlalu fokus begini Kalau fokus begini nanti yang ke depannya nggak terpantau lor, itu berbahaya ya Jadi seperti itu, nah ini lurus terus ya Untuk lurus terus bukan berarti, ih motor disipat Jadi lurus terus ini bukan berarti setirnya diam Tetapi setirnya ini tetap mengendalikan ya, tetap mengontrol ya Tetap kita kontrol agar selalu stabil mengikuti jalanan Karena jalanan itu nggak sempurna 100% lurus lor Jadi kita harus mengontrol setir kita, ditoy dikit-dikit seperti ini tuh, perhatikan ya Nah gini lurus lagi, kiri dikit Itu nanti seiring berjalannya waktu, nanti nemu sendiri lor Nanti otomatis bergerak sendiri tangan kitanya Nah ini seimbang terus ya, misalnya pindah lajur Kita kasih send dulu, kontrol spion kanannya dilihat Nah seperti ini udah lurus lagi, distabilin lagi Ini kalau yang kuning-kuning untuk car free day ya lor ya, jalur sepeda Untuk hari-hari tertentu aja Ini yang kuning asli itu yang pojok ini lor kita Nah kita stabil terus, seperti ini lor ya Jadi harus sesuai lajur, jangan sampai di tengah-tengah marka Seperti itu ya, itu tidak disarankan Oke lurus, semoga bermanfaat Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, komentar aja lur Oke, salam 3 pedal Sampai jumpa